RAHAYU, RAHAYU, RAHAYU Hong Wilaheng, Prayogani, Roma, Nembah, Mering, Porohjuang, Pangesluning, Porohjuang, Jagat, Buono Langkeng Dengan mantra ini saya berharap agar saya selalu mendapatkan restu atau pangestu dari Porohjuang, Jagat, Buono Langkeng Dan saya berharap agar yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara Saya juga selalu mendapatkan petunjuk untuk selalu bisa menembah kepada Porohjuang, Jagat, Buono Langkeng Luar biasa yang terjadi pada akhir-akhir Akhir-akhir momen kali ini ya yang saya amati selama sebulan ini Gempa di Surabaya itu terjadi sampai dua kali dan cukup lama gempa itu sampai Oh ini anak kos-kosan yang di atas itu turun semuanya ke depan khawatir Kalau gempanya lama dan meruntungkan bangunan saya sekeluarga juga lari ke depan rumah Tapi beruntunglah gempa itu tidak sampai fatal di Surabaya Di bawian gempa itu yang dampaknya fatal Saya melihat yang tercantum dalam Jongko, Joyoboyo Tentang langgar bubar dan Masjid Muradmar itu terjadi di bawian Beberapa masjid terlihat roboh karena gempa yang terjadi tersebut Dan ada hal yang unik juga dengan gempa bawian itu Ya inilah penanda, penanda bangkitnya agama budi ini Pada saat itu akhirnya ada semacam gejala alam Munculnya air panas di wilayah bawian itu tadi Dimana sebelumnya tidak ada air panas Tidak ada fenomena seperti itu Tahu-tahu tanah merekah dan muncul air panas di bawian itu Yang saya amati juga Dari BMKG memberitahukan bahwa Ini gempa yang benar-benar langka Yang tidak pernah terjadi Dari patahan yang memang tidak pernah ditemukan Dan ternyata patahan itu adalah patahan yang sejak zaman purba Jadi ini sesuai dengan Apa yang sudah saya telah tentang bangkitnya agama budi ini Ini agama yang bangkit yang sudah sejak zaman purba Kita muliakan Saya sudah berkali-kali memaparkan Tentang penggambaran sosok semar Sosok Yuang Sabdo Palon ini Dengan patung Yuang Semar ini tadi itu Di wilayah Sumatera Selatan Itu ada zaman megalitik 10.000 tahun sebelum masehi Orang sudah memahat sosok Yuang Semar ini tadi Jadi sesembahan Dari orang zaman purba itu adalah sosok Yuang Ismoyo Yang mengejawantoh menjadi Yuang Semar dan Yuang Sabdo Palon itu tadi Nah dengan adanya kebangkitan agama budi ini Otomatis mengguncangkan jagad metafisika Mengguncangkan sukma-sukma dan atma para leluhur kita Sejak zaman purba Untuk menyaksikan anak cucunya yang sedang bercengkrama Berusaha membangkitkan agamanya kembali Itulah rekahan dari patahan yang sudah Diam sejak zaman purba itu Kemudian bangkit lagi Patahan itu aktif lagi Yaitu yang di dekat Bawian itu tadi Mengguncangkan Bawian sampai merobohkan masjid-masjid yang ada di Bawian Dan ini sampai sekarang WA Group kita aktif sekali Banyak orang berkomentar hampir setiap hari ada materi-materi yang dibicarakan Dan memang karena ini itu saya buat terbuka Siapapun boleh masuk Maka para kadron itu banyak yang masuk Penyusup-penyusup itu Ya sudah lah Saya Saya Beberapa yang ngeyel ya Saya keluarkan dari WA Group Terus kemudian Yang tidak kerasan Para kadron itu ya Kepanasan di WA Group itu ya Keluar-keluar dengan sendirinya juga WA Group ini adalah WA Group Penghayat Kepercayaan Saya tidak menginginkan Sama sekali Mengenai ajaran Leluhur Nusantara Sejak zaman purba ini Dicampuri Dengan ajaran-ajaran asing Yang penuh dengan doktrin dan dogma No Saya bilang tidak Jadi ini adalah ajaran asli Yang kita gali bersama Sejak zaman purba Sejak para leluhur Nusantara ini Sudah memiliki agama 10.000 tahun sebelum Masehi Kita sudah memiliki agama Agama-agama itu baru datang Abad ke-4 Abad ke-15 terutama Itu yang dari Gujarat, Persia, dan Arab Itu baru datang ke sini Tapi 10.000 tahun Sebelum Masehi Kita sudah memiliki agama Dan agama itulah yang Berusaha kita bangkitkan Dan ini sudah berjalan Hampir 2 tahun Teman-teman yang nyengkuyung Ngawro Budi Wijayati Luar biasa kompaknya Kemarin Sampai Pada saat penyelenggaraan Acara Pamujan Yuang Sabdo Palon itu Dari tahun ke tahun Ini acara paling sukses Yang kita dapatkan Ya Dananya memang terbatas Terus kemudian Tapi ya bagaimana Saya punya keinginan Agar acara ini meriah Sampai akhirnya saya memesan Banner ukuran 3x3 Bertuliskan Pamujan Pamujan Yuang Sabdo Palon Bayar 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 Orang-orang yang Angkut-angkut Juga ini Dari Romoyono Sendiri itu juga Ikut Patungan dari Apa itu Bopo Sutarjo Yang Berprofesi Sebagai dukun itu Juga Ikut patungan Dari Yang Yatmin Dari Bopo Sutris Terutama dari Butri ini yang juga Dari Sisi Penyediaan Makanan Berusaha Membuat Melimpah ruah Dan tamu Yang hadir itu Di luar Dugaan kita Cukup banyak Untunglah Makanan itu Sudah dipersiapkan Oleh Butri Nah ini kan Luar biasa Yang terjadi Dan saya Mengucapkan Terima kasih Sekali kepada Teman-teman Yang nyengkuyung Bersama Saya pada saat itu Dalam kondisi Yang agak linglung Saya itu Jadi Saya dalam kondisi Harus melakukan Pamujan itu Terjadi gangguan Metafisik Di dalam diri saya Terus kemudian Di akhir acara itu Saya bahkan Belum sempat Ngurusi Teman-teman Yang Mereteli Kembali Bannernya Ngurusi Bayar Apa itu Kebersihan Atau macam-macam Tapi ini Dibereskan sendiri Oleh teman-teman Saya begitu Langsung linglung Belum sempat Pamitan juga Kepada Bopo Pandina Iwan Pimpinan Dari pengayat Sasongko itu Saya linglung Sama anak saya Langsung pulang Begitu pulang Saya langsung Tidur Istirahat Dan Besoknya Saya kena Flu Terus baru Kali ini Saya Enak Kondisinya Lumayan Begitu Ya saya Mempersiapkan Memang Sudah sejak lama Saya mengurusi Banner Begitu Mendisain Membuatkan Mengebrinkan Menunggunya Terus kemudian Pagi itu Malam Jam 2 itu Saya sendiri Berangkat Untuk beli jajan Pasar Butri Saya kira Juga sedang Masak di rumahnya Sama seperti Saya Beliau juga Mengeluarkan Energi Tenaga Yang banyak Begitu ya Bu AC Sendiri juga Membuat Kropo Membuat kopi Itu juga Saya kira Melean semuanya Dan terutama Pada saat Pamujan Itu Saya yang Energinya Kehabisan Jadi Agak Linglung Untunglah Mantra-mantra Itu berhasil Saya bacakan Dengan Bagus Ya mungkin Karena memang Gangguan Metafisik Gangguan Metafisik Itu Tidak Terpengaruh Dengan Mantra Itu ya Mantra Itu ya Memang Mantra Yang saya Hubungkan Secara Metafisik Yaitu Yang Lancar Kegiatan Metafisikanya Lancar Kegiatan Spiritualnya Lancar Tapi di Luar Itu saya Benar-benar Mengalami Goncangan Pada saat Itu Tapi untunglah Teman-teman Ini kompak Semuanya Saya mengucapkan Terima kasih Banyak-banyak Kepada Teman-teman Kabro Budi Wijayanti Pak Randy Itu Jauh-jauh Dari Sidoarjo Membawa Makanan Membawa Sesajian Dengan Apa itu Kelapa Bunga Dan yang lain-lainnya Bubur juga Begitu Luar biasa Yang Di Apa Lakukan Oleh teman-teman Semuanya Ini tadi Untuk Acara Ritual Pamujan Yuang Sabdo Palon Yang kemarin Tanggal 28 April 2024 Ini tadi Mungkin Beberapa Teman-teman Yang lain Belum Sempat Saya Sebut Namanya Satu Persatu Saya Mengucapkan Terima Kasih Sekali Selama Hampir Dua Tahun Kita Selalu Rutin Menyelenggarakan Pamujan Yuang Sabdo Palon Pamujan Yang kemarin Ini Yang terbagus Dan Saya Berharap Untuk Pamujan Pamujan Selanjutnya Bisa Lebih Bagus Minimal Sama Dengan Pamujan Yang kemarin Jadi Saya Mungkin Menetapkan Kita Lakukan Saja Dipundannya Yuang Kudokardono Nah Ini Saya Perlu Memberitahukan Saya Berencana Melakukan Itu Di Candibrahu Saya Mengurus Ke Departemen Bukan Departemen Ke Dinas Pariwisata Jawa Timur Biasanya Itu Beres Lancar Kok Tahu-tahu Terus Disuruh Nguras Ngirim Surat Ngimail Ke Pusat Ngimail Ke BPK 11 Sudah Saya Berhari-hari Tidak Dapat Jawaban Saya Putuskan Ini Ngawur Ngurusi Ijen Ke Candi Untuk Ritual Dipersulit Pemerintahan Sampai Sekarang Ini Tidak Usah Gitu-gitu Saya Tetap Dikudokardono Saja Saya Akrab Dengan Juru Kuncinya Saya Tinggal Memberi Tips Pada Juru Kunci Dan Orang-orang Yang Bantu Kebersihan Disitu Sudah Jalan Disitu Jadi Kita Putuskan Nantinya Keinginan Kita Untuk Menghidupkan Candi-Candi Terhalangi Dengan Birokrasi Pemerintah Yang Ngawur Birokrasi Pemerintah Yang Mempersulit Sudah Dikirim Email Tidak Dibales Repot Misalnya Saya Harus Keterowulan Ijen Ke BPK 11 Saya Lakukan Tidak Ada Masalah Masalah Saya Harus Ngirim Email Ke BPK 11 Sudah Saya Kirim Email Tidak Dibales Tidak Direken Ya Sudah Tidak Saya Ngurusi Candi-Candi Biar Itu Telan Sama Dinas Marwisata BPK Kemendikbud Candi-Candi PPN Saya Tidak Ngurusi Saya Ngurusi Melakukan Kegiatan Di Punden Kudok Ardono Saja Dan Terbukti Acara Kemarin Sukses Luar Biasa Nah Gempa Terjadi Lagi Di Wilayah Pantai Selatan Sebelumnya Di Dekat Pajiatan Dan Sehari Sebelum Acara Pamucan Yewang Sabdo Palon Gempa Besar Terjadi Di Wilayah Pantai Selatan Lagi Tapi Di Jawa Barat Itu Sampai Membuat Bangunan-bangunan Di Tasik Malaya Rusak Itu Pada Saat Itu Dan Gempa Itu Dikatakan Lama Sampai Di WA Grup Berbicara Tentang Gempa Itu Dan Gempa Itu Terjadinya Di Selatan Di Pantai Selatan Jawa Barat Ternyata Sampai Ke Semarang Teman Saya Mengatakan Di Semarang Juga Gempa Sehari Sebelum Pamujan Yang Sabdo Palon Terjadi Dan Yang Saya Amati Di Gunung Ruang Sampai Membuat Menado Gelap Gulita Itu Juga Terjadi Letusan Dan Di Gunung-gunung Yang Lain Juga Terjadi Letusan Ini Saut Menyaut Alam Ini Sedang Orkestra Alam Ini Menyambut Kedatangan Agama Budi Ini Sudah Jongko Sudah Waktunya Sudah Jinongko Agama Budi Harus Muncul Dan Saya Dalam Kondisi Saya Yang Penuh Dengan Kesibukan Mengurus Ritual Dan Mengkoordinasi Teman-teman Kawru Budi Wijayanti Mendaftarkan Ke Kemenkumham Dan Sudah Berhasil Di Kemenkumham Terbit Sekarang Berusaha Menginventarisasikan Di Kemen Dikus Dikus Direkturat Kepercayaan Dan Masyarakat Adat Agar Kawru Budi Wijayanti Ini Benar-benar Bisa Legal Saya Masih Menulis Buku Tentang Kitab Suci Agama Budi Buku Tuntunannya Kawru Budi Wijayanti Karena Anak Saya Yang Masih Kelas 3 SD Agamanya Sudah Merupakan Agama Pengayat Kepercayaan Dan Dia Ikut Agama Kawru Budi Wijayanti Ini Dan Dia Sudah Ditanya Oleh Guru Agamanya Di sekolahnya Kitab Mumana Kitab Tentang Pengayat Kepercayaan Sedang Dibuat Ayah Saya Dia Bilang Begitu Sedang Saya Buat Kitab Suci Agama Budi Buku Tuntunannya Kawru Budi Wijayanti Yang Akan Dipakai Oleh Anak Saya Saat Besar Nantinya Anak Saya Tidak Tercemari Agama Agama Asing Dari Sejak Lahir Dia Sudah Menjadi Pengayat Kepercayaan Dan Dia Senang Sekali Kalau Selalu Ikut Acara Semedi Yang Saya Selenggarakan Anak Saya Harsa Marta Wiriana Oleh Karena Itulah Channel Ini Namanya Channel Tribinuka Harsa Ya Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Semuanya Kawru Budi Wijayanti Kepada Teman Teman Yang Menyampaikan Dana Untuk Mendukung Terciptanya Terselenggaranya Acara Pamujan Yuang Sabdo Palon Secara Rutin Terus Menerus Setiap Tiga Bulan Sekali Kita Menyelenggarakannya Ini Nanti Pada Tanggal 28 Juli Kita Menyelenggarakan Lagi Pamujan Yuang Sabdo Palon Di Punden Kudokardono Dengan Acara Yang Meriah Seperti Kemarin Sampai Menggunakan Seni Dan Budaya Ada Tarian Juga Itu Akan Kita Selenggarakan Nantinya Pamujan Yang Selanjutnya Secara Rutin Dengan Perhitungan Wuku Pasaran Dan Peringkelan Yang Memang Sesuai Dengan Energi Dari Dari Hari Hari Itu Sendiri Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Saya Berharap Agar Semuanya Tetap Bersemangat Untuk Kebangkitan Agama Budi Ini Karena Ini Sudah Jongkonya Sudah Waktunya Sudah Sesuai Dengan Ramalan Yang Disampaikan Oleh Yang Prabu Joyoboyo Maupun Yuang Sabdo Palon Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Dan Semoga Anda Semuanya Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Urmar Us Fun 吹 Minha Di Tidak Bertrand Apat Vi 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 Terima kasih.